Jangan lupa subscribe, like, dan share Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Sekarang kita belajar bagi satu halaman 30 Yang mana bagi satu halaman 30 ini adalah evaluasi mulai dari huruf alit yang berharokat kasro Sampai huruf ya yang berharokat kasro Baik, mari kita lihat kebapannya Di sini adalah huruf alit harokat kasro Jadi kalau coret bawah ya anak-anak, itu berarti harokat kasro Ini bacanya i Ini huruf bak, coret bawah, berarti harokat kasro Di, ti, si Di, hi, hi Di, ri, ri Z, si, si Perlu diingat ya Ini kalau tidak ada titiknya, si Kalau ada titiknya, si Ini, si Ini, di Ini, ti Ini, ri Ini, ri Fi Pi Ki Li Mi Ni Wi Ji Ji Jadi Di halaman 30 ini, ya anak-anak, menjelaskan tentang huruf alit yang berharokat kasro Sampai huruf ya yang berharokat kasro Jadi ini coret bawah semua ya Berarti harokat kasro Ini i Coret bawah harokat kasro Ini i Coret bawah harokat kasro Bacanya i Baik, Pak Abdu Mau ngasih contoh Dari salah satu Mulai dari huruf alit sampai huruf ya Baik, Pak Abdu Memberi contoh huruf sin, ya Ini Si Apa lagi ya Ya, ini bak Harokat kasro Tak, huruf tak Harokat kasro Jadi Ini bacanya Si Bi Pi Jadi Ini huruf sin Harokat kasro Cara bacanya Si Bi Ti Satu kali lagi Pak Abdu Beri contoh Ini Ambil huruf Va ya Oh Fi Qui Hi Ki 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 Jadi perlu diingat-ingat ya oleh sampai anak-anak bahwa huruf kasro itu coretnya ada di bawah Kalau harukat fatha itu coretnya ada di atas Ini juga bisa ya Dikasih harukat fatha Jadi bahasanya fikohi Baik Jangan lupa diingat-ingat bahwa kalau harukat kasro itu coretnya di bawah Kalau harukat fatha itu coretnya ada di atas Jangan lupa belajar ya anak-anak Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih